Intro Gary Hei Gary Eh Reva, ya ada apa? Aku mau pinjem buku yang tentang Agustinus Apakah kamu sudah selesai membacanya? Oh iya iya, ini halaman terakhir kok Oh aku tunggu ya, kamu selesaikan saja membacanya Iya iya Wah bukumu banyak juga ya Iya diberikan oleh papaku, papaku suka baca jadi aku ikutan deh Wah asik sekali Tapi ada bukuku yang hilang Oh? Aku gak tahu taruh dimana Buku tentang apa? Tentang itu, tokoh sejarah gereja namanya Aduh Siapa ya? Asterik Obelix? Bukan Pasal sejarah gereja namanya Asterik Obelix Ya inget-inget Anselmus Anselmus pernah denger gak? Enggak Itu siapa ya? Nah itu dia, aku baru baca halaman pertama saja Gimana ya? Aku lupa Oh Siapa yang pinjem lagi ya? Sayang sekali Eh bagaimana kalau kita ke Pak Jimmy Mungkin Pak Jimmy punya bukunya dan kita bisa pinjem lagi Oh iya iya Boleh deh Bukunya ini Reva yang pinjem Lalu kalau boleh kita pinjem lagi ya gitu Iya Semoga gak apa-apa Iya iya Jadi yuk kita yuk Oke Yuk Hey halo Gary dan Reva Halo selamat siang Pak Jimmy Iya selamat siang Pak Jimmy Selamat siang Reva kamu yang ngomong Oh kan tadi udah kamu yang katanya mau bicara sama Pak Jimmy Oh iya Pak Jimmy Boleh minta tolong tanya Kalau boleh Pak Jimmy ceritain tentang yang namanya Anselmus Loh kenapa mau cerita tentang Anselmus? Dia ngilangin bukunya Pak Aduh Iya saya baru dikasih buku Anselmus Baru baca lima halaman Tapi lupa Pak taruh dimana Wah Buku itu harus dijaga dong Karena zaman sekarang sih gampang dapet buku Tapi orang dulu susah loh dapet buku Gitu ya Kertas itu mahal Iya saya lupa Pak Jimmy Terus mereka dulu nulisnya dimana Pak? Nah misalnya Anselm dia kadang-kadang tulis di seperti batu lilin Supaya lebih murah daripada kertas Berat dong buku zaman dulu ya Iya Mirip-mirip gini loh Seperti papan tulis kita sekarang Tapi ya Ini zaman modern Jadi Anselm akan tulis di bahan yang atasnya itu seperti lilin Dia tulis disitu Kemudian nanti dia simpan Supaya nanti kalau sudah beres semuanya akan dicetak Baru disalin di kertas? Iya betul baru disalin di kertas Oh Waduh Jadi merasa bersalah banget Buku ku ilang Nah lain kali dijaga Iya 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 Disimpan Nah bagus loh kalau mau tahu tentang Anselm Karena Anselm itu orang yang sangat penting Dia juga pintar sekali dan Dia berpengaruh besar Di zaman abad pertengahan awal Oh gitu Anselm itu lahirnya di mana Pak? Dia lahir di Itali Di satu kota namanya Austa Austa Itu dia lahir di abad ke-11 awal tahun 1033 Udah lama sekali ya Iya iya Seribu tahun yang lalu Neva Kita belum lahir Iya Nah dia ini adalah orang yang sangat pinter dari kecil Papanya itu orang yang penting Seorang kaya Bangsawan Nah Anselm ingin sekali Bisa jadi biarawan Mau belajar untuk mengenal Tuhan Kenapa begitu Pak? Karena zaman dulu kalau mau belajar ya ke biara Bisa baca Alkitab Baca buku Bisa berdoa Merenung Pokoknya semua pelajaran terpenting Adanya di biara Enggak sekolah seperti kita? Kalau zaman dulu belum Enggak ada sekolah seperti itu Sekarang Adanya ya biara Mau belajar Pergi ke biara Oh Mungkin orang-orang yang punya uang aja Pak ya Yang bisa sekolah ya Iya sayangnya begitu dulu Terus si Ansel jadi pergi ke biara Pak? Dia ingin jadi biarawan Tapi papanya bilang Enggak boleh Kamu nanti jadi seperti papa Jadi orang yang bisa hasilkan uang Dan juga jadi orang yang kedudukannya terpandang Jadi papanya enggak izinkan dia pergi untuk jadi biarawan Oh Terus-terus Dia terima? Ya dia enggak bisa lawan Dia pernah pura-pura sakit Lalu bilang Aduh tolong aku dirawat di biara saja Oh iya? Tapi tetap enggak dikasih Oh gitu Terus Pak? Nah terus Akhirnya dia lupa sama sekali Dia enggak mau lagi Jadi biarawan Dia maunya senang-senang dengan teman-teman Jalan-jalan Pesta-pesta Dan dia lupa belajar Dia lupa Mau pergi ke biara Untuk mengenal Tuhan Oh Terus dia ingat lagi? Lama ingatnya Dia Akhirnya menjadi sedih sekali Waktu mamanya meninggal Mamanya meninggal? Sakit ya Pak? Mamanya meninggal Ya karena sakit Lalu dia sangat sedih Dan dia makin enggak tahan Karena di rumah tinggal dia Kemudian papanya Dan mereka bertengkar terus Terus? Cocok Gimana? Akhirnya dia mau kabur Mau lari Oh lari? Dia dari kecil suka lihat di jendelanya Pemandangannya itu gunung Alpen Gunung di utaranya Itali yang bagus sekali Oh Ada saljunya Pak? Oh iya Puncak gunungnya penuh dengan salju Oh gitu Jadi pemandangannya bagus sekali Lalu dia ingin Ah saya mau seberangi Alpen Mau pergi ke negara di balik gunung itu Mau kabur dari rumah Itu yang jadi cita-cita dia Menyeberangi gunung yang tinggi Gimana caranya Pak? Ya yang pasti harus jalan atau naik kuda Jalan? Reba Bisa pegel kita kalau jalan Iya Dalam mal Waktunya capek lagi Bukan cuma capek pegel loh Bisa dirampok juga malah Belum lagi kalau kehabisan bekal di tengah jalan Di atas gunung yang penuh salju Mau cari makan di mana Bisa mati Enggak ada supermarket ya Iya Enggak ada Nah jadi Anselm itu benar-benar nekat Dia ajak pembantunya Ayo kita pergi Kita cari kehidupan di Perancis aja Kita seberangi gunung Alpen Lalu mereka packing semua Termasuk bawa bekal Lalu mereka jalan berdua Terus Nyampe Pak? Hampir gak nyampe Wah Karena di atas gunung itu Sempat kehabisan bekal Waduh Terus? Anselm sampai kebingungan Akhirnya dia makan salju Makan salju? Saking laparnya Kayak es krim Ya gak enak Dan gak kenyang Nah sama sekali lain dong Oh gak ya kirain Terus-terus Anselm sudah kelaparan Makan salju Waduh gak kenyang Terus jalan terus sampai Perancis Terus di Perancis dia ngapain aja Pak Jimmy? Di Perancis Akhirnya dia muncul lagi keinginan untuk belajar Untungnya Wah Dia cari tempat belajar yang bagus Lalu dia dengar ada seorang biarawan yang sangat pintar Namanya Lanfranc Lanfranc Bukan cuma karena pintar loh Karena apa Pak? Karena dia sangat ingin tahu Oh gitu Pak? Dia belajar terus baca buku Sampai lupa makan malah Baca buku sampai lupa makan Kalau kita lupa baca malah ingatnya makan Kok tau Pak Jimmy? Itu gery banget deh Terus-terus Pak? Nah akhirnya Orang-orang di biara itu bilang Wah Anselm Kamu jangan cuma jadi murid disini Kamu harus pikir untuk jadi biarawan Dan akhirnya jadi guru Jadi guru terus dia Pak? Iya dia mengajar Dan juga dia jadi orang yang sangat pintar Lalu ada karya-karya yang hebat gitu juga? Ada dia tulis buku-buku yang penting Salah satunya namanya Proslogion Proslogion artinya apa Pak? Proslogion itu adalah tentang diskusi tentang Tuhan Waduh Diskusi tentang Tuhan Kayaknya susah bukunya ya Iya Nah pernah pikir tentang Tuhan gak? Gimana caranya ya pikir tentang Tuhan? Iya Gak tau Pak Susah ya? Iya Pak Tapi kalau ada yang bilang Tuhan itu mirip Sinterklas Kira-kira kalian setuju gak? Enggak lah Pak Setuju ya Kenapa gak setuju? Kenapa Reva? Sinterklas kan cuma cerita aja Pak Iya cuma cerita Terus dia juga cuma orang yang kasih hadiah Yang gak jelas Lalu kalau ada orang bilang Oh Tuhan itu kayak Hantu Setuju gak? Gak mungkin Gak mungkin Karena sebenarnya di dalam diri kita Ini kata Anselm ya Di dalam diri kita kita sebenarnya tahu Bahwa Tuhan itu lebih tinggi dan lebih besar Kita hanya bisa pikirkan tentang yang paling besar Nah itu Tuhan Tuhan itu yang paling baik Paling agung Paling kuat Paling mulia Nah kalau ini setuju dong? Setuju Iya Pak Nah ini yang Anselm tulis di buku Proslogion Bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Yang paling besar yang pikiran kita bisa pikirkan Jadi gak bisa kita bilang Saya gak percaya Tuhan Kenapa gak percaya Tuhan? Karena Tuhan itu mirip Sinterklas Wah itu salah Karena Tuhan jauh lebih besar Dari semua cerita-cerita yang manusia bisa pikirkan Wah bukunya pasti tebel banget ya Reva ya Iya Pak Bener Pak Enggak terlalu Oh enggak Anselm itu orang yang kalau nulis sedikit-sedikit dan jarang Oh Pak Karena dia mau hati-hati Dia mau pikir baik-baik dulu baru tulis Supaya dia gak menyesal Sudah tulis, sudah diedarkan Aduh ternyata salah pikir Oh kirain harga kertas mahal Jadi dikit nulisnya Iya mungkin itu juga alasan salah satunya Iya 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 Lalu ada buku apa lagi Pak? Nah dia juga tulis buku yang Mengajarkan kenapa Allah menjadi manusia Wah Kenapa Pak? Menarik banget ya Zaman dulu orang pikir Allah jadi manusia Untuk menyelamatkan manusia dari setan Karena manusia sudah berdosa Manusia dijerat sama setan Jadi pengikut setan Oh teman saya pernah ngomong gitu Pak Katanya kita ditebus karena Mau diambil dari setan gitu Pak Nah iya tapi Anselm bilang Enggak loh di Alkitab bilang Kita ini ditebus Supaya kita didamaikan dengan Allah Bukan dengan setan Maksudnya maksudnya dimana Pak Cini? Jadi kita ini sudah jadi musuhnya Allah Lalu Allah yang murka kepada kita Tuhan Yesus datang untuk Mendamaikan kita dengan Allah Oh Nah ini juga ditulis di surat Roma Bahwa kita ini Tadinya musuh Tapi kita sudah didamaikan dengan Allah Oh itu bukunya namanya Judulnya apa Pak? Judulnya adalah Mengapa Allah menjadi manusia? Bahasa Indonesia? Oh iya enggak Yang ditulis bahasa latin Bahasa latinnya adalah Kur Deus Homo Oh gitu Susah juga ya Terus kira-kira Waktu dia ngajar Susah enggak Pak Anselm itu Oh Anselm itu pengajar yang bagus sekali Kalau dia ngomong Dia akan bicara dengan cara yang orang bisa mengerti Dia bisa pakai contoh istana Raja-raja yang sangat dimengerti Bangsawan Kemudian ada rakyat biasa Nah ini yang dia ceritakan ke orang-orang dewasa Kalau sama anak-anak? Kalau sama kalian misalnya Anselm akan mengajar pakai contoh yang Anak-anak pun bisa ngerti Apa Pak? Misalnya dia mengatakan Hei orang-orang Jangan cinta uang Kalau kamu kejar-kejar uang Itu kayak anak kecil kejar kupu-kupu Sudah enggak ketangkep Malah tersandung jatuh lagi Oh gitu? Iya Bagus ya? Iya Reva tuh suka kejar kupu-kupu Terus jatuh Enggak sih Enggak sih Pak Enggak sampai jatuh ya? Iya Terus Anselm juga seorang yang Sangat disayangi sama Lan Frank Maka Lan Frank pindah ke Inggris Menjadi pemimpin biara Memimpin bahkan pemimpin gereja Di daerah namanya Kanterbury Oh Lalu? Kemudian setelah Lan Frank Sudah mulai tua Sudah mulai sakit Dia undang Anselm untuk pindah Dari Perancis ke Inggris Apalagi waktu itu ada raja namanya Raja William Raja William ini Menaklukan Inggris Lalu dia ingin pemimpin gereja dari Perancis Akhirnya Anselm yang diajak Oh Anselm mau Pak? Ya dia tadinya enggak mau Akhirnya dia mau Tapi dia sering ribut sama Raja William Kenapa Pak? Ya karena Raja William pikir Kamu kan rakyat Taat dong sama saya Tapi Anselm bilang Kamu kan harusnya taat sama Tuhan Saya ini hamba Tuhan loh Jadi Anselm sangat menekankan hal-hal rohani Terus dia mengatakan Kita ini mesti pikirkan gereja berkumpul Lalu bicarakan doktrin Tapi Raja William bilang Ah itu enggak penting Yang penting kita bisa memelihara negara ini jadi kaya Nah itu yang jadi perbedaan Karena rajanya enggak rohani Sedangkan Anselm sangat cinta Tuhan Oh Terus tadi kan Bapak sempat bilang Kalau Anselm pernah kehilangan catatannya Oh iya Tulisannya yang apa ya Pak? Ih Oh setiapnya itu nanti aku dimarahin lagi sama Pak Jimmy Bukumu hilang Kan tanya Anselm bukan tanya bukumu Ya tapi jadi ingat Enggak boleh hilang lagi ya Kan aku bilang apa Reva Jadi waktu dia masih di Waktu dia masih sementara menulis buku Proslogion Dia tulis di batu lilin Seperti yang tadi kita udah bahas Dia tulis banyak sekali argumen-argumen yang sangat-sangat pinter Sangat dalam Sangat tajam Lalu dia titip ke salah satu muridnya Saya titip ya Nanti saya mau pergi dulu Kamu jaga baik-baik Lalu murid itu jaga muridnya taruh di kamarnya Lalu ketika Anselm pulang Anselm tanya Mana batu lilin saya Lalu muridnya pergi ke tempat dia Sudah gak ada Oh Iya Gila Gak ada yang tahu sampai sekarang Terus? Akhirnya Anselm untungnya dia sabar dia gak marah Dia ambil yang baru lalu dia tulis lagi Dia masih ingat semua Oh iya dia tulis dari awal ya Pak Iya dia tulis lagi dari awal Kemudian dia titip lagi karena dia harus pergi lagi Lalu akhirnya muridnya simpen di sebuah peti yang ada kunci Iya Nah lalu kemudian Anselm pergi Begitu dia balik lagi dia bilang Mana ya yang saya titip tadi Muridnya buka peti yang terkunci Di dalamnya batu lilinya sudah hancur berantakan Wah Dua kali Pertama lilinya sekarang hancur Wah Tapi untungnya Untungnya masih bisa disambung lagi sama Anselm Terus Anselm sempat pikir Ini jangan-jangan iblis yang sengaja bikin rusak Supaya tulisan yang bagus ini gak terbit Akhirnya dia jadi semangat untuk terbitkan Supaya memberkati banyak orang Oh gitu Wah Bersyukur ya Ternyata Kita semua sampai sekarang masih boleh tahu cerita seperti ini Dan ajaran-ajaran dia yang penting Iya iya Masih ingat kan tadi Mengapa Allah menjadi manusia Iya Kenapa tadi Untuk apa Reva? Untuk mendamaikan kita dengan Allah Iya mendamaikan kita dengan Allah Karena waktu itu kita sudah berdosa Kita berdosanya kepada Allah bukan kepada iblis Oh kita berdosa kepada Allah Karena ikut iblis gitu Pak? Ya karena dipengaruhi iblis Dan karena kita tidak memberi Kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Allah Nah ini yang Anselm ajar Supaya orang zaman dulu Bisa ngerti maksudnya Anselm Karena orang zaman dulu itu harus memberikan hormat Kalau ada seorang bangsawan lewat Orang biasa itu harus beri hormat Kalau gak bisa dimarahin Hormat sampai gimana Pak memangnya? Wah mereka harus sujud Gak boleh lihat dan harus tunduk Wah harus gini gitu Pak? Iya Ya zaman dulu masih begitu Nah Anselm hidup di zaman itu Makanya dia pakai cara itu Supaya orang ngerti Supaya zamannya ngerti ya Pak ya Iya Nah jadi Anselm mengingatkan lewat bukunya Kita ini harus diperdamaikan dengan Allah loh Bukan harus dibebaskan dari kuasa setan Karena setan gak punya kekuatan kok Kalau Tuhan mau lepaskan kita dari setan Iya Wah senang banget ya Reva Iya Bisa dengar cerita kayak gini ya Wah ada orang-orang yang bisa ingat tulisannya Udah hilang, udah pecah Tapi bisa tulis lagi Aku jadi ingat gak boleh hilangin buku Nanti di rumah coba cari lagi Siapa tahu ketemu Iya Pak Asal jangan pecah kayak bukunya Anselm ya Kalau buku gak bisa pecah Pak kayaknya Go back paling Iya Iya deh Pak Jimmy Terima kasih Nanti datang-datang lagi Karena masih banyak tokoh-tokoh penting yang lain loh Wah asik banget Boleh ya Tapi kami gak ganggu Pak Jimmy? Enggak Ada orang pinter selain Anselm Di zaman abad pertengahan Namanya Thomas Aquinas Kalau kapan-kapan mau dengar Mau Mau Nanti kami kesini lagi ya Pak ya Asik Sampai ketemu ya Pak Iya Pak Jimmy Terima kasih God bless you Sama-sama God bless you Dadah Pak Jimmy Bye-bye Asik banget Kita boleh datang lagi Reva Iya Bye 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 Terima kasih telah menonton!